PEDAGANG PASAR PON Pedagang pasar pon menilai penataan dan pembangunan lokasi-relokasi tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para pedagang. Pasalnya penataannya bangunan dinilai terlalu rapat sehingga menyulitkan aktivitas jual-beli dan kurang ramah terhadap cuaca. Sejumlah pedagang pasar pon menilai ada banyak kekurangan dari bangunan lokasi-relokasi. Selain sempitnya akses aktivitas bagi penjual dan pembeli, sejumlah pedagang juga menilai bahwa lokasi tersebut tidak ramah untuk jualan saat musim hujan. Pasalnya pada bangunan tersebut tidak dilengkapi talang sehingga saat musim hujan tiba, airnya bisa langsung masuk dan membasahi barang-barang dagangan. Untuk relokasi sendiri mulai dari talang untuk air itu dilaksan kurang. Meskinya tempat relokasi dari utara ke selatan, pandang tengah itu ada seada jalan, itu lost. Jadi mobilitas seorang nanti kan cuma dari utara dan dari selatan. Waktu Pak Wabung memberi gambar kami pedagang, kita kan tidak tahu gambarnya seperti itu, artinya tidak bisa membaca gambar itu. Cuma ya, tapi jadi seperti itu ya, kenapa boleh buat. Salah satu pedagang Pasar Ponsafwan mengatakan, jika tidak ditata ulang, pihaknya meyakini pedagang tidak akan bisa berjualan saat musim hujan tiba. Sehingga pedagang harus mengeluarkan modal pribadinya untuk renovasi agar bisa digunakan berjualan saat musim hujan. Menurutnya kurang, artinya ya kurang kuas. Pertama itu, dan masalah sempit gimana Mas Yolo? Memang keadanya seperti itu. Dulu kami lah soal lokasi, kurang kuas. Sebetulnya kurang lebar, tapi sebetulnya kami yang menerima. Memang ada, ada garurat. Tapi yang betul-betul kami kurang kuas itu cuma talang. Yang talang, yang kurang. Mengingat kondisi penambahan talang pada bangunan relokasi ini, sangat diperlukan. Sejumlah pedagang juga berharap agar pihak pemerintah mau mendengarkan keluhan para pedagang. Pasalnya jika tidak ada tanggapan, dari pemerintah dikhawatirkan terjadi persaingan yang tidak sehat antar pedagang. Terima kasih telah menonton!